P.J. Gubernur Sumsel Agus Fatoni pada minggu pagi turun langsung melakukan inspeksi dadakan sidak di pasar kilometer lima Palembang, guna menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasaran. Menurut Agus Fatoni, komoditas harga daging di pasaran cenderung mengalami penurunan, sementara untuk harga telur ayam beras stabil berada di harga Rp25.000 per kilogram. Untuk beras yang masih mengalami kenaikan, Bulog terus menyuplai beras di pasaran agar harga beras tetap stabil. Nantinya, pemerintah provinsi akan mengadakan pasar murah untuk menekan harga beras di pasaran. Harga daging, baik itu daging ayam maupun daging sapi, daging kambing turun, disitu turun. Begitu juga harga telur, harga telur stabil, ini ada peningkatan harga beras. Namun dari Bulog, ini terus menyuplai agar beras ini stabil, dan nanti kita akan koordinasi juga akan melakukan pasar murah, agar menekan harga beras itu bisa lebih murah. Agus Fatoni menambahkan kenaikan harga beras saat ini dipengaruhi oleh stok beras yang terbatas, sementara perminta di pasaran sangat tinggi. Selain itu, kenaikan harga beras juga disebabkan oleh berkurangnya produksi beras di musim kemarau. Eki Saputra, BAL TV